Intro Shalom sekali lagi ya Senang sekali untuk kita bisa bersama-sama beribadah seperti ini Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tidak terbatas atau unlimited Nah saudara, bulan Juli ini tema KMS secara korporas, secara keseluruhan Semua KMS, baik di dalam negeri maupun luar negeri Kita masuk dalam sebuah tema menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Soalnya sebenarnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ini adalah visi Abraham Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham dan janji ini, visi ini dikenapi melalui Yusuf Yusuf itu adalah cicit daripada Abraham, Yusuf adalah anak daripada Yaakob Dimana Yaakob sendiri itu adalah cucu daripada Abraham Nah saudara, ketika Yusuf di Mesir bukan hanya Yusuf hidupnya diangkat Bukan hanya hidupnya diberkati Tapi kehidupan Yusuf itu bukan hanya membawa kehidupan orang-orang yang terdekat dalam kehidupannya Secara khusus keluarganya ikut terangkat, diberkati Bahkan bangsanya diberkati, tapi hal yang luar biasa Yusuf itu menjadi berkat Secara internasional Mesir diberkati dan bukan hanya Mesir, negara-negara sekitarnya juga sangat-sangat diberkati Nah saudara, sebenarnya ini juga merupakan DNA Janji ini merupakan DNA bagi setiap orang percaya katakan amin Nah coba lihat terlebih dahulu Galatia pasal yang ketiga yang ke-29 Firman Tuhan berkata seperti ini Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham Dan berhak menerima janji Allah Berapa banyak diantara kita Anda percaya bahwa Anda adalah keturunan Abraham secara rohani yang ke tangan Anda Berarti kalau Anda percaya bahwa Anda adalah keturunan rohani Daripada Abraham, maka janji ini itu bagi Anda Nah saudara, melalui firman Tuhan ini Artinya apa? Artinya dalam diri setiap orang percaya ada kapasitas yang besar Dalam diri setiap Anda dan saya sebagai orang percaya Tuhan itu mempercayakan akan perkara-perkara yang besar panggilannya dalam kehidupan kita Untuk kita ini diberkati dan memberkati Nah panggilan ini bukan hanya berbicara tentang panggilan di dalam pelayanan Panggilan ini berbicara dimanapun Tuhan menempatkan Anda dalam panggilan Anda Dalam studi Anda yang akan muncul anak-anak yang menginspirasi menjadi berkat Dan kehidupannya apa yang dia peroleh hikmatnya daripada Tuhan bukan hanya akan berkati bangsa negeri ini Tapi akan berkati begitu banyak bangsa-bangsa secara khusus interasional Saya percaya akan lahir dari kehidupan Tuhan tempat ini Dari kehidupan Anda, pernikahan Anda, hubungan Anda, keluarga Anda akan memberkati, akan mengubah begitu banyak orang Kesaksian kehidupan Anda bukan hanya berdampak dalam area skala kota ini Tapi akan berdampak, kesaksian bagaimana Tuhan bekerja, berkarir dalam kehidupan Anda Itu akan berdampak besar bagi bangsa-bangsa Demikian juga pekerjaan, usaha Anda, karir Anda Saya berdoa saudara, biar hari ini kalau kita mendengar kesaksian Ada orang membangun usaha pekerjaan karir mereka dari nol dari bawah Dari sesuatu yang tidak pernah diperhitungkan Dirinya sendiri pun di awal tidak pernah memperhitungkan Tapi hari ini dampaknya, skala dampaknya itu internasional Saya berdoa biar ini terjadi dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan tempat ini Muncul orang-orang yang seperti ini, kenapa? Karena ini merupakan DNA, orang percaya Nah coba sekarang kita akan lihat Yohanes pasal yang kelima belas Buka terlebih dahulu Yohanes pasal yang kelima belas saudara Ya pagi hari ini saya ingin, di dalam tema bulan ini Saya ingin meletakkan sebuah dasar yang akan menjadi fondasi Bagaimana semua hal yang besar, yang indah, yang dasyat itu Tuhan akan nyatakan, kenapkan di dalam kehidupan kita Nah pagi hari ini, ini merupakan fondasi Minggu besok ibadah kita akan dilayani oleh Pastor Mel Dari Surabaya Saudara jangan lewatkan ibadah minggu besok saudara Karena Pastor Mel akan melengkapi, akan membangun, meletakkan di atas fondasi Yang hari ini, yang hari ini Tuhan letakkan, Tuhan bangun Minggu besok, tema firman Tuhan ini akan memperbesar kapasitas Pastor Mel akan berbicara tentang leadership pribadi Bagaimana kita membangun sistem manajemen dalam hidup kita Bagaimana kita membangun manajemen hubungan Banyak hal yang akan memperlengkapi kita Sehingga kita punya kapasitas, jangan lewatkan ibadah besok Secara khusus hanya ibadah satu dan ibadah dua Buat anda yang profesional muda, sekalipun anda bukan profesional muda Anda bisa hadir hari Sabtu pukul 7 di CT Profesional Muda di tempat ini Ya tidak beda jauh, Pastor Mel akan banyak berbicara untuk membangun, meletakkan di atas fondasi yang hari ini Tuhan mau bangun dalam hidup kita Sekarang coba lihat, Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke delapan Firman Tuhan berkata seperti ini Akulah pokok anggur yang benar Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar Dan Bapakulah pengusaha Soalnya Yesus berkata aku pokok anggur yang benar Dan dia berkata, Bapakku pengusahanya tidak ada satu orang pun pengusaha Soalnya dia tidak memiliki sebuah tujuan Ketika dia membangun, memulai usahanya apa yang dia merencanakan, dia kerjakan Tidak menghasilkan, tidak pernah Setiap pengusaha kita merencanakan, kita membangun segala sesuatu dengan sebuah tujuan Dengan sebuah goal hasil Pelipat gandaan Nah saudara, kalau Yesus pokok anggur, Bapak itu pengusahanya Kita ini ranteng-rantenya Yang menaruh kita ranteng-ranteng pada pokok anggur Yaitu Yesus ialah Bapak Ferman Tuhan berkata, bukan engkau yang memilih aku Tapi aku yang memilih engkau Artinya bahwa setiap anda yang ditempat ini Anda itu orang pilihan Tuhan memilih anda Dan rencana Tuhan itu mau Tuhan genapkan dalam kehidupan anda Tujuan Tuhan memilih kita adalah untuk hidup kita itu menghasilkan buah Untuk perkara-perkara besar yang Tuhan mau kerjakan itu dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita Jadi jangan pernah kerdilkan hidup anda, jangan pernah batasi hidup anda Anda berkata, ya itu untuk orang lain aku bersyukur Sekalipun aku hanya melihat orang lain Diberkati, dipakai Tuhan Diangkat oleh Tuhan Itu bagus Itu permulaan Tapi berikutnya anda juga harus mengalami Karena anda dipilih oleh Tuhan, katakan amin Dengan jelas sekali ayat yang pertama ini menekankan bahwa setiap kita ini didesain Dengan sebuah kapasitas untuk kita memiliki sebuah kehidupan yang luar biasa, katakan amin Coba lanjutkan ayat yang kedua sama yang kedelapan dikatakan seperti ini Setiap beranting pada aku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap beranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar Seperti ranting dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar Perhatikan ayat yang ketujuh Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kendaki Dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Itu kapan? Ya ketika anda menerima semua yang anda kehendaki Anda bawa dalam doa Dan apa yang anda terima ketika anda meminta Itu membuat hidup anda semakin bertumbuh Membuat hidup anda semakin berkualitas Sehingga dikatakan jika kamu berbuah banyak Tujuannya adalah supaya setiap kita ini berbuah banyak Dengan demikian kamu adalah murid-muridku Soalnya dikatakan mintalah apa yang kamu kendaki dan kamu akan menerima Jelas sekali ada sebuah keinginan kerinduan dari pihak daripada pribadi Tuhan Tuhan anda itu berdoa untuk minta apa saja yang anda kendaki Apa yang anda kendaki? Dikatakan apa saja Apa saja itu berbicara tentang apa? Tidak terbatas Pemulihan, kesembuhan, mucijat, keuangan, pemulihan, hubungan, pernikahan, keluarga Prestasi, masa depan, jodoh, pelayanan Apa saja? Ini menjadi persoalan anda sudah minta Atau mungkin anda berkata Aku sudah minta terus pak Sampai sekarang Aku belum dapat jawabannya Jangankan disuruh Tidak disuruh pun aku sudah minta Atau berapa diantara anda Anda berkata Mana mungkin pak Keadaanku seperti ini Diangkat, diberkati, dipulihkan Tidak mungkin Semuanya sudah hancur Lihat pekerjaanku Lihat pernikahanku Dari dulu aku tidak pernah bisa Tinggal, tinggal landas dari angka 5, 6 Studi Seperti itu terus Tidak mungkin Kalau anda Berkata seperti itu Anda sudah membatasi Tuhan Bahkan anda berkata Ini realita Ya Anda membatasi Tuhan Dengan realita Dengan keadaan Seharusnya dimulai Kalau ke hari ini kita bertahu Bahwa kita ini dipilih Tuhan Untuk kita ini menjadi beda Jadikan firman Tuhan Itu sebagai patoan Acuan kebenaran Karena kebenaran firman Tuhan Yang akan mengubah kehidupan kita Bukan kehidupan realita Keadaan yang mengubah firman Tuhan Mendowngrade firman Tuhan Tidak seperti itu Karena firman Tuhan berkata Tidak ada satu Iota firman Tuhan pun Yang tidak akan digenapi Berarti itu Titik komanya Semuanya akan digenapi Apalagi janji Tuhan Lalu permasalahannya dimana Soalnya firman Tuhan ini Menjelaskan kuncinya Dikatakan Jikalau Kamu tinggal Di dalam aku Dan firmanku Tinggal Di dalam kamu Soalnya kuncinya Jikalau Saya tinggal Di dalam Yesus Katakan Jikalau saya tinggal Di dalam Yesus Itu kuncinya Saya ingin anda perhatikan Akan apa yang saya akan jelaskan Saudara Di dalam botol ini Ada air Kita semua tahu Air ini jumlahnya Sedikit Bahkan Apa Jumlahnya berapa mililiter pun Tercantum Ya Nah Saudara Kalau sebotol air Yang sedikit ini Ya saya tuangkan Kelautan Yang adalah Barang sejenis Menjadi berapa Jumlahnya Saudara Kita semua tahu Lautan itu besar Lautan jumlahnya Tidak terbatas Kalau air Botol ini Yang kecil Yang sedikit Jumlahnya terbatas Ini saya tuangkan Ya Perhatikan Ke barang Yang sejenis Kelautan Jumlahnya Menjadi Berapa Tidak terhingga Berubah menjadi Tidak terhingga Mengapa Karena simpel Karena lautan Itu besar Lautan Itu tidak terhingga Hal yang sama Begitu pun juga Kalau air ini Saya rebus Sampai mendidih Saudara Ketika direbus Mendidih Terjadi apa Penguapan Ini akan menguap Atau Tidak usah direbus Terkena panas matahari Siang terik Dia akan menguap Dan berubah menjadi Uap air Dan akan Bercampur dengan Udara Maka yang terjadi Saudara Sebotol air ini Akan berubah Wujudnya Bukan hanya Wujudnya Menjadi uap Tapi juga Jumlahnya Menjadi tidak terhingga Mengapa Karena dia Dihisap Habis Oleh sesuatu Yang tidak terhingga Yang tidak Bisa Diukur Karena Begitu besar Anda bisa ngukur Udara Tidak bisa Hal yang sama Ferman Tau berkata Jikalau Kamu tinggal Di dalam aku Firmanku tinggal Di dalam kamu Berapa banyak Kita yang sering berkata Dan anda Yang percaya Tuhan itu besar Tuhan itu tidak terhingga Baik kuasa Kasih Pribadinya Angkat tangan anda Hal yang sama Dengan kuasa Tuhan yang Tuhan Tawarkan Buat anda Dan saya Ketika kita Menyatu Dengannya Engkau Di dalam Aku Dan Aku Di dalam Engkau Firmanku Tinggal Di dalam Kamu Ketika anda Menyatu Dengan Tuhan Maka anda Akan menjadi Tidak Terbatas Dimana Bukan hanya Di kerja Banyak kali Kita berkata Tuhan Kau tidak terbatas Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Dan tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Tapi ketika kita keluar Kita menjadi orang Yang begitu terbatas Menjadi pribadi Yang terbatas Ada sedikit tekanan Kita Menyerah Ada Pergumulan Ada Kesulitan Kita berkata Aku tidak bisa Kenapa Saudara Firman Tuhan berkata Kunci Mintalah Apa saja Dan itu akan diberikan Dan kuncinya Kalimat sebelumnya Jikalau Engkau Di dalam Aku Firmanku Di dalam Engkau Baru Mintalah Apa saja Karena ketika Kita di dalam Yang pribadi Yang tidak terbatas Yang pribadi Yang tidak terbatas Itu di dalam Kita Ada Nikman Ada kuasa Yang tidak terbatas Dalam Hidup Anda Kalau Anda Gali Anda Kembangkan Maka Anda Akan menjadi pribadi Yang tidak terbatas Dan orang berkata Orang itu Beda Orang itu Berubah Bukankah Untuk itu Tuhan pilih kita Kalau orang Masih bisa berkata Sama saja Aku kenal dia Dulu dia seperti ini Hari ini sama saja Berarti ada sesuatu yang salah Dalam diri kita Untuk itu saudara Kita tidak bisa hanya Sekedar ikut-ikutan Melainkan Dimulai dengan Ferman itu Tinggal di dalam kita Dimulai dengan Kita ini Mengalami Yang namanya Kelahiran baru Allah itu Roh Kalau Rohin Hidup Anda Rohmu Itu masih Roh yang berdosa Karena Anda hidup Di dalam dosa Membiarkan dosa Kelemahan Itu mengikat Membeleguh hidupmu Anda bukan Roh Yang sudah lahir baru Roh yang sudah Dikuduskan oleh Yesus Anda tidak akan Pernah bisa Menyatu dengan Tuhan Dalam kuasanya Prinsip itu yang harus Kita mengerti Dan kita pegang Dalam hidup ini So minyak dan air Sama-sama Saca air Tapi kalau Anda Masukkan minyak dan air Dalam satu wadah Apa yang terjadi? Anda mau Satukan dengan Cara apapun Tidak akan pernah Bisa menyatu Tapi kalau air Dengan air Itu pasti akan Menyatu Itu sebabnya Lahir baru Itu menjadi Syarat kunci Untuk Anda dan saya Bisa serupa Dengannya Untuk kita ini Menyatu dengan Untuk Tuhan Itu bekerja Di dalam kehidupan kita Katakan amin Ini yang akan membuat Anda Bisa merespon Setiap masalah Yang menekan Menerba Hidup Anda Dengan ucapan Syukur Karena Anda Beda Anda akan Ketika ditekan Menghadapi masalah Anda akan mengambil Sebuah pilihan Keputusan Mengucap syukur Daripada Fokus Dan tinggal Di bawah tekanan Karena firman Tuhan Yang berkata Mengucap syukur Dalam segala hal Banyak kali kan Kita berkata Tidak bisa Berat Karena kita Menempatkan Diri kita Tidak Air Dengan minyak Tidak pernah bisa Menyatu Sekalipun Sair Nah Saudara Adam dan Hawa Ketika Tuhan Menciptakan Adam dan Hawa Adam dan Hawa Itu Dicipta Firman Tuhan Berkata Diciptakan Serupa Segambar Dengan Tuhan Dalam hidup Mereka Saudara Mereka ini Hidup Di dalam Keabadian Mereka Ditempatkan Di Taman Eden Dan mereka Tidak kenal Yang namanya Kematian Firman Tuhan Yang katakan Kenapa Karena mereka Diciptakan Serupa Segambar Dengan Pribadi Tuhan Satnya Sama Memang Tidak sama Persis Bagaimanapun Juga Mereka ini Ciptaan Tetapi Begitu Dosa Masuk Saudara Perusaklah Semua Putuslah Hubungan Dengan Tuhan Begitu Terputus Hubungan Berga Dengan Tuhan Terputus Penyatuan Dengan Tuhan Sumber Kehidupan Itu Yang membuat Manusia Itu Akhirnya Kenal Yang namanya Keterbatasan Kematian Waktu Anda Terima Keselamatan Waktu Anda Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Anda Anda Mengalami Kelahiran Baru Itu Mengembalikan Yang pertama Alkitab Katakan Secara Roh Anda Dikembalikan Secara Roh Anda Dibuat Serupa Dengannya Anda Diberi Hati Yang Baru Anda Bisa Mengalami Kehadirannya Anda Bisa Bersekutu Anda Bisa Mengalami Jamahannya Anda Bisa Meliki Semua Kerinduan Rasa Haus Untuk Akan Jamahannya Soalnya Yohanes Pasal Yang ketiga Yang kelima Yang Berkata Seperti Ini Jawab Yesus Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika Seorang Tidak Dilahirkan Dari Air Dan Roh Ia Tidak Dapat Masuk Kedalam Kerajaan Allah Perhatikan Ayat yang Kenam Apa Yang Dilahirkan Dari Daging Adalah Daging Dan Apa Yang Dilahirkan Dari Roh Adalah Roh Soalnya Kalau Kita Dilahirkan Dari Air Dan Roh Dikatakan Apa Yang Dilahirkan Roh Adalah Roh Berarti Kita Ini Akan Menjadi Mahluk Roh Firmantan Berkata Allah Itu Roh Itu Yang Yang Membuat Kita Ini Dapat Memiliki Persekutuan Hubungan Peribadi Dengan Tuhan Karena Allah Itu Roh Itu Sebabnya Saudara Kalau Anda Tidak Mengalami Kelahiran Baru Maka Anda Tidak Akan Pernah Bisa Mengalami Dan Memiliki Persekutuan Peribadi Dengan Tuhan Sekalipun Anda Memiliki Identitas Kristian Identitas Kristian Tidak Menjamin Anda Bukan Saya Bisa Memiliki Persekutuan Ibu Hanya Kelahiran Baru Yaitu Ketika Anda Menerima Yesus Begit Tuhan Juru Selamat Dan Anda Berikan Diri Di Baktis Berapa Banyak Di Antara Anda Mungkin Ada Di Antara Anda Belum Di Baktis Atau Berapa Banyak Di Antara Anda Berkata Aku Belum Menerima Yesus Secara Pribadi Sebagai Tuhan Juru Selamat Dalam Diri Depan Anda Angkat Tangan Bagi Anda Yang Belum Saudara Minggu Depan Ada Baptisan Air Nanti Anda Pulang Hubumi Asir Daftarkan Diri Anda Yang Anda Dibaptis Minggu Depan Ya Kenapa Karena Anda Tidak Mengalami Lahir Baru Anda Tidak Pernah Bisa Meliki Persekutuan Dengan Tuhan Maka Yang Terjadi Pada Waktu Engkau Mati Roh Tidak Bisa Kembali Kepada Dia Karena Berbeda Berbeda Sama Sekali Firman Tuhan Berkata Debu Kembali Menjadi Debu Setiap Kita Pasti Tubuh Fisik Akan Kembali Kepada Debu Tapi Firman Tuhan Berkata Roh Kembali Kepada Dia Mengaruh Kalau Kita Beda Kita Tidak Pernah Bisa Kembali Menyatu Tinggal Bersama Dengan Dia Di mana Surga Nah Saudara Untuk Kita Tinggal Yesus Dan Fermanya Tinggal Di dalam Kita Dan Kita Menyatu Dengan Pribadi Yang Tidak Terbatas Dan Dia Berkata Minta Apa Saksai Kamu Kandang Maka Kamu Akan Menerimanya Ayat Ayat Sebelumnya Itu Menjadi Kunci Ayat Ayat Sebelumnya Di dalam Yohanes 15 Tadi Itu yang harus ada Di dalam kehidupan kita Anda dan saya Nah coba kita akan lanjutkan Tadi ayat 1 sudah Kita ayat yang kedua sekarang Ayat yang kedua dikatakan seperti ini Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah Dibersihkannya Supaya ia lebih banyak Berbuah Soalnya perhatikan Perhatikan Yang kedua Setiap ranting padaku Baik yang tidak berbuah Itu akan dipotong Yang berbuah Dibersihkan Artinya Saudara Kalau kita ini sadar Kita ini tahu Yesus ketika Berbicara tentang Ranting itu Berbicara tentang kita Maka kita sadar Padahal Hidup ini Apapun Kondisi keadaan Proses itu Selalu ada Dalam hidup kita Baik Anda tidak berbuah Apapun Anda berbuah Tetap ada yang namanya Proses Itu sebabnya Jangan pernah mengeluh Dengan proses Banyak kali kita Gagal di langkah Sebelumnya Karena kita gagal Di cara pandang Kita berpikir Kita alergi Dengan proses Karena itu Sesuatu yang negatif Bagi kita Tidak Anda mau berbuah Anda mau tidak berbuah Yang namanya ranting Itu tetap dalam kehidupan kita Ada yang namanya Proses Katakan ame Nah Saudara dikatakan Setiap ranting pada Aku yang tidak berbuah Dipotongnya Kata asli Dipotong ini Dalam bahasa aslinya Yunani Itu tulis Apa Itu ditulis dengan kata Ah Ero Tulisannya Aero Bacanya Ah Ero Ya Kata Ah Ero ini Artinya adalah Mengangkat ke atas Saudara Ranting-ranting ini Kenapa perlu diangkat ke atas Karena ranting-ranting anggur ini Tidak bertumbuh Sebagaimana seharusnya Kalau anda melihat Orang menanam anggur Atau anda akan menanam anggur Maka yang terlebih dahulu Anda buat apa Rumahnya Rangkanya Karena kita tahu Anggur itu bertumbuh Beda dengan Pohon Apa Mangga Pepaya Beda Ini merambat Saudara harus merambat ke atas Nah Soalnya setiap ranting padaku Yang tidak berbuah Dipotongnya Karena ranting-ranting anggur ini Tidak bertumbuh seharusnya Ranting-ranting anggur ini Turun ke bawah Saudara sehingga Tertutup tanah Yang akibatnya Ranting ini Tidak akan pernah bisa berbuah Kalau dibiarkan Saudara dengan sendirinya Akan terpotong Karena otomatis Dengan sendirinya Akan terjadi Pembusukan Itu sebabnya Saudara ranting-ranting ini Harus diangkat Ranting-ranting ini Akan diangkat Serta diikatkan Pada carang Yang lain Nah tujuannya adalah Agar ranting ini Dapat menerima Sinar matahari Dan menjadikannya Sehat Dan dapat berbuah Dari prinsip ini Kita tahu Sukses itu Tidak pernah seorang diri Kalau Anda ingin Hidupmu naik Hidupmu berbuah Tuhan itu selalu Pakai orang lain Untuk mengangkat Anda Untuk membawa hidup Dalam area apa? Dalam semua area Anda ingin Suksesan Bisa bisnis Pekerjaan Anda butuh partner Anda butuh tim Anda ingin Membangun Semua pernikahan Yang kokoh Kuat Keluarga Kokoh kuat Anda tidak bisa Bangun Seorang diri Dua menjadi satu Harus ada Kesehatian Kesepakatan Suami istri Kalau ditambah Anak-anak Keluarga Libatkan semua Kenapa kita Kita menekankan Anda Anak Jangan jadikan Penghalang Itu bertumbuh Tapi Kita dipanggil Dipercayakan Seorang anak-anak Dalam kehidupan Pernikahan kita Untuk kita memimpin Anak-anak juga mengenal Dan membawanya Kepada Tuhan Jangan pernah ada Keluarga di tempat ini Anda minta Pernikahanmu diberkati Tapi Anda Jadikan anak Menjadi Berhalang Penghalang Anda juga datang Kepada Tuhan Tapi justru ketika Kita berkata Tuhan Berikan aku Anak Maka kita tahu Ini waktunya Kalau aku mempersiapkan Kalasitas Untuk membawa mereka Mereka bisa menjadi Teladan Bawa mereka Kepada Tuhan Dibutuhkan orang lain Untuk mengangkat Membawa kita Naik Hal yang sama Dan bekerja Dalam pelayanan Itu sebabnya Kenapa Tuhan Pilih kita Tempat Kita di tempat ini Kita ini Mahalik sosial Tuhan ingin Setiap kita ini Ada di dalam Kesatuan Teguh Kristus Tempat ini Itu sebabnya Itu mau kita Bertunggu Kita berdua Dibutuhkan Yang namanya Orang lain Untuk mengangkat Kita Untuk membawa Kita naik Itu sebabnya Saudara Kita Minggu ini Kita tambah Kursi Ada sekitar 40 kursi Yang kita tambahkan Ini masih ada Berapa kursi-kursi Yang kosong Saudara Apa yang harus Kita lakukan Saudara Kita tahu Kursi-kursi Ini berapa Itu mau ditambahkan Saya percaya Saudara Akan selalu Terisi Dengan jiwa-jiwa Akan selalu penuh Itu pasti Kenapa? Karena saya merasa Saya tahu Bahwa setiap kita Hari ini Sedang dibawa Tuhan Sedang diacar Sedang dididik Untuk kita ini Tidak menjadi orang Yang hidup Untuk diri sendiri Saya tahu Bahwa Tuhan Itu membawa Kita ini naik Kuncinya Kita tidak hidup Untuk diri sendiri Hidupmu yang dipakai Menjadi kesaksian Menjadi berkat Memberitakan Injil Membawa banyak orang Datang ke tempat ini Tapi satu hal Yang perlu kita tekankan juga Jadilah Anak-anak Tuhan Di tempat ini Kita siap Dengan kedatangan Orang-orang baru Sapa mereka Sambut mereka Dengan kasih Berikan senyum Sialo Kenapa? Karena sebagaimana Tuhan Pakai orang lain Untuk membawa kita naik Bertumbuh dan berdua Demikian juga Kita akan dipakai Itu indahnya Sebagai hidup Coba sekarang praktek Sapa kanan kirimu Depan belakang Ayo coba Coba saya Dari mimbar Tak lenyap Oh puji Tuhan Beri tangan yang terbaik Bantuan kita Haleluya Ya demikian Suka kenapa Kita didorong-dorong Kita ada di seke Karena kerja ini Sebagaimana Tadi di awal Saya tekankan Akan terus bertumbuh Besar Ya kalau Anda Tidak tergabung Sebuah kelompok kecil Anda akan hadir Di tempat ini Hanya sekedar Seperti tamu Tapi kalau Anda Di kelompok kecil Anda akan Menemukan Menalami keluarga Kedua Anda diberkati Dan saling memberkati Bertumbuh bersama-sama Saling men-support Saling mengenal Sehingga Anda Datang ke tempat ini Anda tahu Anda temukan keluarga Kenal Satu dengan lainnya Ya itu sebabnya Kami terus mendorong Untuk Anda Semua masuk Di dalam kelompok kecil Konek grup Karena kerja ini Akan terus berkembang Besar Ya Nah Saudara Tadi sampai Nah saudara Tuhan kita Dari kebenaran Ferman Tuhan Kebenaran Ferman Tuhan Ini kita tahu Tuhan kita Itu bukan latungan Yang suka membuang kita Sekalipun Berapa orang Mereka berpikir Saudara Kalau mereka lakukan kesalahan Mereka jatuh dalam kelemahan Mereka jatuh dalam dosa Mereka hidup dalam lumpur dosa Maka Tuhan itu Akan langsung Memotong hubungannya Dan membuang dia Saudara Tuhan gak seperti itu Allah kita itu adalah Allah Yang berkemuran Atas kita Saudara Dia tidak pernah membuang Anda Karena kesalahan Dan dosa Kalau itu sebabnya Kalau ada di antara Anda hari ini Anda ada di Tempat ini Anda dengar Firman Tuhan Anda sedang berada Dalam lumpur dosa Tercepat dalam kesalahanmu Ingat Saudara Tuhan tetap Mengasih Anda Ia akan Membersihkan Anda Dia akan Mengangkat Anda Kembali Sehingga Anda Dibersihkannya Supaya ia lebih banyak Berbuah Setiap ranting yang berbuah Sudah berbuah Tapi dibersihkannya Dan tujuannya Supaya ia lebih banyak Berbuah Dari ini kita tahu Saudara Pohon anggurnya Ada jenis pohon Yang membutuhkan Perawatan yang rutin Sudah berbuah Dibersihkan Kenapa harus dibersihkan Tujuannya Supaya lebih berbuah Karena memang Pohon anggurnya Jenis pohon Yang membutuhkan Perawatan yang rutin Nah saudara Pohon anggur ini Ada gambaran Daripada kehidupan kita Kehidupan kita Kehidupan Anda Dan saya Sebuah kehidupan ini Senantiasa Perlu dibersihkan Rutin Terus menerus Tujuannya apa Bukan untuk mematikan Tapi untuk Semakin berbuah Lebih lebat lagi Nah Untuk itu Penting sekali Saudara Untuk setiap Kita Yang semakin Bisa lebih Berbuah Lebih lebat lagi Siap Ketika Kita ini Dibersihkan Hidup Anda Dan saya Terbuka Untuk firman Tuhan Jangan datang Dalam ibadah Seperti ini Yang kita dengar Firman Tuhan Buka Hatimu Untuk firman Tuhan Kok perlu Catat-catat Renungkan Kembali Atau Kalau Anda Baca Firman Tuhan Renungkan Ijinkan Roh Kudus Itu berbicara Tujuannya Adalah Supaya Hidup kita Ini Dibersihkan Dari dosa Dikuatkan Diteguhkan Diangkat Mengerti Bagaimana Cara kita Dipulihkan Dari kelemahan Manusiawi kita Karena dalam Hidup ini Sodara Dimana Kita hidup Di dunia ini Dunia ini Sedang menawarkan Begitu Banyak Nilai Cara Pandang Yang bertentangan Dengan firman Tuhan Sodara Dan kita Ini perlu Untuk selalu Senantiasa Dibersihkan Anda harus Mengalami Proses Anda harus Mengalami Yang namanya Dirawat Dibentuk Dibekali Sehingga Hidup kita Ini semakin Hari Semakin Seperti yang Tuhan Daging Untuk kita ini Bisa berdua Nah apa Perbedaan Ranting yang dipotong Dan dibersihkan Soalnya dipotong Atau dibersihkan Itu sama 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 Menyakitkan Kenapa Karena dibersihkan Mau dipotong Ini berbicara tentang Apa Anda tidak akan pernah Dibiarkan tinggal Dengan kenyamanan Anda tidak akan Pernah Dibiarkan Itu ada Satu titik Tapi Anda Dibawa keluar Di zona nyaman Karena tujuannya Adalah untuk Anda Semakin bertumbuh Dan berbuah Namun yang membedakan Hasil akhirnya Ketika dipotong Atau dibersihkan Itu adalah Sikap hati kita Berarti sebenarnya Bukan prosesnya Tapi sikap hati kita Ketika ada dalam Proses Tuhan Itu yang sebenarnya Sangat membutuhkan Nah respon hati yang salah Itu akan berakhir Dengan kegagalan Hukuman Tapi sebaliknya Respon hati yang benar Itu akan berakhir Pada rencananya Itu sebaliknya saudara Apapun proses Jalan hidupmu Pastikan Untuk setiap kita ini Tetap melekat Dengan pokok anggor Supaya Anda tidak pernah Mengalami Kekeringan rohani Amen Ya kalau hari ini Anda sudah mengalami Tekanan Persoalan Apapun Apapun Tetap menempel Dengan pokok anggor Jangan kuat Jangan menjauh Justrulah membuat kita ini Harus semakin mendekat Kepada Tuhan Karena semua proses Yang Tuhan izinkan Tujuannya Tidak ada yang lain-lain Membuat Anda dan saya Semakin serupa Dengannya Supaya kita ini Bisa terhisap Menyatu Di dalam dia Dimana firman Tuhan mengkata Engkau di dalam Aku Dan firmanku Di dalam engkau Sehingga kuasanya Itu akan bekerja Kuasanya bisa Didemontrasikan Di dalam Hidup Anda Nah hasilnya Ketika itu Tersedia dalam hidup Anda Anda akan menjadi Pribadian berbeda Anda akan menjadi Anak Tuhan Yang mulai bisa Mengatas hukum alam Orang berkata Kalau masalahnya Berat Kalau masalahnya banyak Ini mesti orang ini Orang ini akan hancur Orang ini akan mundur Orang ini akan quit Dia akan depresi Dia akan stres Tapi yang terjadi Anda akan mengatasi Keterbatasan manusia Engkau akan mulai hidup Di dalam mujizat Yang nyata Dalam hidupmu Sehari-hari Sehingga orang akan heran Orang akan berkata Kok ada Sesuatu yang Aku gak mengerti Dalam hidupmu Anda ngomong Orang akan berkata Aku ingin kehidupan Seperti itu Semuanya akan berubah Bukan ketika dunia Mengalami resesi Goncangan Kita juga mengalami Itu ada Di sekitar kehidupan kita Tapi tidak harus Membuat hidupmu Anda Anda depresi Anda stres Saudara Ini yang seringkali Tidak dimengerti Oleh banyak orang Saudara Kita ini berkata Tuhan jangan proses aku Tuhan jangan didik aku Aku gak siap Aku gak kuat Tapi Tuhan berkata Tidak bisa Nama Peramu itu Sudah lahir baru Tetapi Jiwamu itu Perlu Terus Diproses Supaya Engkau Semakin serupa Denganku Supaya Engkau itu Bisa di dalam aku Akfirman ku Di dalam engkau Supaya Engkau itu Sepakat Bisa sepakat Dengan aku Supaya Engkau itu Bisa selara-selara Itu suami Semakin kita Biarkan Tuhan Proses kita Kita memiliki Hati yang terbuka Hati yang taat Makin terjadi Makin Tuhan Makin Dominan Manusia Roh kita Mengatasi Menguasai Manusia Jiwa kita Mengatasi Jiwa kita Untuk kita Semakin cepat Menyatu Terhisap Di dalam Kristus Yesus Amen Berita pertahanan terbaik Buat Tuhan Yang menjadi persoalan Hari ini Saudara Proses dalam Hari apa yang Sedang anda alami Kok saya beri ruang Ke anda bersaksi Dari depan Sama belakang Semuanya Bisa bersaksi Setiap kita Meliki proses Ada tantangan Ada pergumulan Di hidupan kita Bukan proses Apa Dalam area Apapun yang anda alami Hari ini Tapi hari ini Dengar diri Jangan menyerah Jangan Koin Tapi justru Anda harus Semakin mendekat Bergantunglah Kepada Tuhan Setiap kita Hari ini Kita memiliki masalah Proses Kadarnya berbeda Tapi buat anda yang Hari ini Anda memiliki Tekanan Kadar Tekanan Proses anda Begitu Berat Sesuai Kami memberkata Kami support anda Yesus mengasih anda Kami dorong anda Ayo Share dengan Anggota Keluarga Keduamu Minta Untuk anda disini Mentor Didorong Tetap Anda lihat Hari ini Ada rekanmu Yang mengalami Tekanan Begitu Berat Sedih Peribadian Di mana Anda dipakai Tuhan Untuk mengangkat Ya Nah Soalnya sekarang Kita lanjutkan Ayat yang ketiga Dikatakan Seperti ini Kamu memang Sudah bersih Karena firman Yang telah Kukatakan Kepadamu Ayat yang keempat Tinggallah Di dalam aku Dan aku Di dalam kamu Sama seperti Ranting Tidak dapat Berbuat dari Dirinya sendiri Kalau iya Perhatikan Tidak tinggal Pada pokok anggur Demikian juga Kamu tidak berbuat Kalau kamu Tidak tinggal Di dalam Aku Saudara Berulang Berulang kali Dikatakan Terdapat kata Tinggal Soalnya tinggal Itu berarti Menetap Tinggal Itu bukan Suka datang Suka pergi Kalau suka datang Suka pergi Itu bukan tinggal Tapi singgah Anda hari ini Singgah Atau Anda tinggal Anda jawab sendiri Kalau Semua keadaan Kondisi Seperti yang Anda harapkan Berkat lagi melintah Anda tinggal Oh Tuhan Kau baik Haleluya Puji Tuhan Tapi kalau Tapi kalau Keadaan tidak seperti yang kita harapkan Aku sudah berdoa Ya Dan kita Desak Sedemikian rupa Di keadaan Tapi Ternyata Tidak seperti yang kita harapkan Kita pergi Itu singgah Jangan jadi orang Kristen Yang Singgah Kita tidak katakan Singgah Tapi tinggal Tinggal di dalam Yesus Itu artinya Menyatu Tinggal di dalam Yesus Itu artinya Ada kesetiaan Ketaatan Kita ini bergantung Sepenuhnya Kepada dia Apapun prosesnya Apapun didikan Apapun kondisi Itu sebabnya Jangan Jadi anak Anak Tuhan Orang Kristen Yang memiliki mentalitas Mutungan Saya selalu Menemukan Lihat dari dulu Sampai sekarang Saat saya Bertobat Lahir baru Tidak pernah Saya temukan Orang Kristen Mutungan Itu bertumbuh Dan berdua Sudara Kekrisenan Itu selalu Dimulai Dari yang namanya Hubungan Hubungan kita Dimulai dengan Tuhan Dan kita Terhubung Dengan Tuhan Kristus Tanpa terhubung Tanpa memiliki hubungan Maka yang terjadi Kita tidak akan Pernah bisa berbuah Kita tidak akan Pernah bisa melakukan Sesuatu untuk Tuhan Karena untuk berbuah Anda harus Menerima yang namanya Pertumbuhan Itu sebabnya Yang kelima Yang berkata seperti ini Akulah pokok anggoran Kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal Di dalam aku Dan aku Di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat apa-apa Barang siapa Tidak tinggal Dalam aku Ia dibuang keluar Seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampakan Ke dalam api Lalu dibakar Saudara dikatakan Di luar aku Pokok anggor Yaitu Yesus Yang merupakan sumber kehidupan Ranting itu akan menjadi Kering dan mati Dan hanya menunggu Untuk apa Dibakar Dan dicampakan Nah saudara Banyak Kalau kita temukan Banyak orang Berusaha melakukan Sesuatu Untuk berhasil Untuk sukses Dengan kekuatan Dengan caranya sendiri Dengan kemampuan Sedihnya sebenarnya Itu hanya meletikkan Yang sia-sia Anda tidak akan Pernah bisa Bertumbuh Berbuah Kalau Anda tidak Menempel Terhubung Dengan pokok anggor Karena Suplai yang kita Perlukan Sebagai ranting Itu datangnya Dari pokok anggor Hidup kita ini Sebenarnya terbatas Hidup Anda Akan menjadi Kerdil Tanpa Anda Terhubung dengan Tuhan Ini adalah sumber kehidupan Ya coba perhatikan Satu ayat yang terakhir Yohanes 3 Ayat yang 30-31 Dikatakan seperti ini Siapa yang datang Dari atas Adalah di atas Semuanya Siapa yang berasal Dari bumi Termasuk pada bumi Dan berkata-kata Dalam bahasa bumi Siapa yang datang Dari surga Adalah di atas Semuanya Yang memberi Kesaksian tentang Apa yang dilihatnya Dan yang didengarnya Tetapi tak seorang pun Juga Tapi tak seorang pun Yang menerima Kesaksiannya itu Saudara perhatikan Ayat yang 30 Ya dua kali Alkitab mengatakan Siapa yang di atas Dia Di atas Semua Kalau Anda Adalah Orang Yang lahir Baru Anda adalah Manusia Roh Maka Anda Akan terhisap Di dalam Tuhan Dimana Berkata Engkau di dalam Aku Nah ketika itu Terjadi Saudara Anda itu akan Menerima Suplai Kehidupan Dari atas Dan ketika itu Terjadi Firman Tuhan Katakan Seperti ini Siapa yang dari atas Kalau Anda terima Suplai kehidupan Dari atas Dia di atas Semuanya Ketika itu terjadi Dalam hidupmu Maka Anda itu Akan di atas Semuanya Dan disitulah Orang bisa Berkata Mujizat Tuhan Itu nyata Dalam hidupku Mujizat Tuhan Itu terjadi Dalam hidupku Disitulah orang Bisa berkata Tuhan pakai Hidup dia Tuhan pakai Hidupku Akan ada Banyak hal yang Luar biasa Yang dia Alam Mengapa Simple Karena sebenarnya Bukan orang itu Atau Anda Tetapi yang Tidak terhingga Itulah Yang bekerja Dengan kuat Karena kita Menyatu Dengan dia Saudara Kalau Anda Dersatukan Dengan yang Tak terhingga Engkau akan Menjadi Tidak terhingga Orang bisa Berkata Atau Anda Berkata Tidak mungkin Tidak bisa Tapi Anda Yang berkata Bersama Dengan Tuhan Aku akan Lakukan Perkara-perkara Yang luar biasa Amin Beritupun Tanya terbaik Bila Tuhan Tapi kalau Anda berjalan Seorang diri Yang kekuatan Anda akan menjadi Pribadi yang Terbatas Itu Jangan Hidup dengan Kekuatan Hiduplah Dengan Dalam Pribadi Yang tidak terhingga Saya undang Setiap Kita bisa Bangin Jangan lupa